Halo guys, ketemu lagi dengan saya John di channel John VFX Hari ini saya mulai membuat BTS lagi Di balik layar orang ketiga Karena saya masih disini, di orang ketiga Dan orang ketiga masih tayang terus, ratingnya semakin bagus Alhamdulillah semakin panjang episode-nya Semoga lancar semuanya, diberi kesehatan semua Kita kru, pemain, dan segala tim produksi diberi kesehatan Terima kasih telah menonton 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 Pada makan runcat Atau mungkin mereka amil guys Jadi makan runcat Ada yang malu guys Jadi hari ini kita tadi udah sama Aris dan Rosy Itu Aris dan Rosy biasanya di tim satu ya Tapi berhubung tim satu lagi ada di luar kota guys Bersama FIFA Jadi schedule-nya pindah ke tim tiga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa 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 ini Siapa 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 ini Jadi sebelum take itu, dia diatur dulu posisinya. Setelah angle-nya ditentukan, tim lighting set lampu. Tapi kalau untuk exterior gini sih, kadang-kadang perlu, kadang-kadang nggak perlu juga lampu. Jadi biasanya langsung pemain siap masuk ke set masuk. Terus take. Terus take. Hipasin yang satunya sama Kak Ariyani sama Kak Donmec. Belajar ngasuh bayi, Beb ngasuh aja dulu belajar ya kan. Cari cowoknya ntar. Subscribe. Bye-bye. Nah guys, yang tadi saya bilang, Marsanda tuh. Marsanda udah kembali syuting lagi. Tapi memang selama ini jarang di tim 3 guys. Jadi selalu di plotnya di tim 1 kalau salah. Kebetulan tim 1 seperti tadi saya bilang lagi ada syuting di luar kota. Sekarang dia ada di tim 3. Bukan begitu Pak Imawan. Dan dia nge-vlog juga guys. Tuh, kameramennya 1 sama ini. Eh bukan, ini Pak Imawan. Itu dia. Yang baju merah tuh. Dia rapper juga guys. Ada di channel Youtubenya juga. Bukan begitu Pak. Nah, mereka sekarang reading dulu. Sebelum latihan. Eh, sebelum take reading. Jadi udah lama memang gak ketemu Marsanda. Alhamdulillah hari ini ketemu Marsanda. Rambutnya udah merah. Dengan karakter baru di orang ketiga. Tonton terus orang ketiga. Guys, saya ke bagian covernya. Marsanda. Jadi saya kamera 2. Nanti saya kasih tau nama vlognya. Tapi saya juga belum tanya sih. Nanti coba saya tanya. Nama vlognya apa? Biar kalian semua subscribe channelnya Marsanda guys. Pasti kontennya seru-seru. Ayo. Lalu S2. Jadi ada kejadian tadi guys. Kejadiannya kameramennya Marsanda. Kameramen vlognya Marsanda. Gak ngerti kalau lagi take. Dia masuk ke set. Agar kita lagi take guys. Ketawa semua. Ya, gitu lah. Kadang-kadang memang ada aja kendala di lokasi. Kalau lagi syuting. Namanya juga syuting guys. Banyak orang. Kadang-kadang ada orang yang tau. Gak tau kan. Guys. Dia mau minta maaf guys. Karena tadi dia masuk ke set. Oh. Minta maaf ya Udah. Bola. Aduh. Gak enak apa. Gak tau. Kayak menyala yang di ujung. Mungkin kalian belum tau ya. Kadang-kadang kalau gak ada Afifah. Afifah lagi libur atau apa. Dia ngantin guys. Namanya. Nama kamu siapa? Sabina. Nah, namanya Sabina. Bukan kotok. Bukan kotok. Jadi Sabina ini. Kadang-kadang ngantiin peran Afifah. Tapi dari belakang doang. Jadi istilahnya stun girl. Peran pengganti perempuan. Ngantiin Afifah. Nah, istilah gak ada lagi libur atau apa. Dia nih. Jadi. Dari belakang dulu gambarnya. Master. Dia kelihatan belakangnya doang. Coba kita lihat dari belakang. Nah, mirip kan. Kalau dari belakang. Kalau dari depan beda. Nah, jadi kalau. Itu dia peran pengganti. Dari belakang dulu kamera. Setelah. Itu selesai. Besoknya mungkin Afifah masuk. Tinggal cover-covernya. Kalau Sabina gini. Gitu. Ke Afifah aslinya. Makasih ya. Gitu guys. Jadi banyak banget. Banyak banget. Proses syuting ini. Banyak banget. Banyak. Trick-trik. Ini ngapain bang? Lampu bang. Lampu apaan? Lampu biasa. Lampu taman. Lampu taman. Kawan saya yang satu ini namanya Nasa. Bang Nasa. Dia art. Jadi art itu bekerja. Bikin set. Dia nge-set. Nge-niapin set guys. Setnya apa nih? Kita syuting adegan kapal. Dia siapin kapal. Adegan di. Dalam air. Dia siapin kolam renang. Dalam air juga. Jadi gitu. Ada bagiannya masing-masing. Marsanda lagi nge-vlog guys. Jadi nanti kalian subscribe channelnya Marsanda. Cuman saya belum tau nama channelnya apa. Kita tanyain yuk. Ini orangnya guys. Ini orangnya nih. Wah habis habis habis. Caca sebentar. Nama channel Youtube-nya apa? Biar teman-teman beratau. Masih rahasia belum keluar. Oh belum keluar ya. Belum. Jadi teman-teman tunggu nih channel Youtube-nya Marsanda. Pasti seru. Pasti ada nyanyi ya segala macam. Pasti seru ya. Seru ya. Oke. Hari sudah mulai gelap. Sudah mulai memagir guys. Dan selama ini saya gak pernah ngenalin ke kalian. Teman-teman saya. Satu perjuangan. Tim kamera. Ada Wahyu. Wahyu. Tengtong. Itu sepupu Blackjack. Guys. Ada sepupu Blackjack. Kalian tau sepupu Blackjack itu. Dia yang kalau ngerjain sesuatu itu rusak. Jadi itu ada. Namanya Matt Matt. Farhan. Dia keturunan Madura Belanda guys. Cuman lebih. Bagaimana? Jadi. Tapi lebih kental ke Maduranya. Ya Farhan namanya. Gitu guys. Ada satu lagi. Bang Edot. Nah itu dia. Bang Edot guys. Dia pegang kamera. Master. Ini nih. Kameranya ini nih. Lensanya white guys. Jadi lensa white itu buat cover. Apa buat master. Gambar utama. Dia akan mencakup gambar dari Sono tuh. Dari Sono. Sampai. Jadi lebar. Cover. Jadi dapat semua kejadian di set. Dapat. Nah. Untuk padat-padatnya. Saya dan Wahyu. Yang tadi tuh. Yang bisa ngomong Madura itu guys. Kameranya ini. Kameranya sama. Kita pakai Sony BMW. 300. Hanya berbeda lensa. Guys. Kalian lihat guys. Lampunya keren banget. Yang nge-set. Itu orang itu. Bang Nasa tuh. Oh yang nge-nge. Bukan yang depan. Ah. Yang lagi nungging tuh. Ini orangnya tuh guys. Nah guys. Saya sekarang ada di belakang lampu. Love tadi. Ya. Jadi semua. Unsur. Semua departemen tuh penting guys. Gak bisa. Satu. Departemen aja. Shooting cuman kamera doang. Atau sutradara doang. Gak jadi. Karena. Bikin film ini. Dibilang. Kompleks. Oke. Keren guys. Tapi ada yang gak. Kalau pentingnya juga sih. Departemen PU. Departemen PU. Dia nyiapin. Makanan. Minuman. Untuk semua kru. Pemain juga. Walaupun kadang-kadang. Pemain beli guys. Pemain lebih sering beli. Makanan-makanan di luar. Menggunakan go food. Atau apapun itulah. Karena sekarang udah zamannya online. Jadi mereka tinggal pesen. Datang ke lokasi. Gitu. Kalau kita set pasar. Pasar yang gede gitu kan. Pasar. Luas. Kalau gak ada pengunjung pasar. Dan penjual pasar. Kan gak mungkin. Masih cuma artisnya doang. Juga gak jadi guys. Jadi semua unsur di. Pembuatan produksi film. Ataupun sinetron ini. Penting banget. Nah. Ada satu lagi departemen. Di dalam produksi. Sinetron atau film. Namanya departemen sound. Departemen sound itu ngurusin. Suara. Nah. Namanya Rudy. Dia boomer. Dia memang baru di judul ini. Dia belum lama juga belajar. Tapi dia orangnya giat. Jadi. Cepet tahu. Cepet bisa gitu. Dan satu. Chiefnya disini satu. Namanya Bang Eri. Dia yang ngurusin mixer. Jadi. Suara dia ngatur. Dia ngontrol. Rudy pasang semua wireless ke pemain. Kadang-kadang kita butuh mic boom dari atas ya Rudy. Iya. Kita pasang boom. Jadi gimana Rudy. Kerja di sinetron ini gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah enak. Oh enak. Enak katanya guys. Nikmati aja lah. Iya. Jadi memang kerja apapun kita harus nikmatin. Kalau kita gak nikmat kerja ya jangan kerja. Di rumah aja tidur. Iya gak? Iya. Inak katanya. Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa di like Di komen dan di subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Karena banyak keseruan dibalik layar guys Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Ciao